Jadi tidak ada yang tiba-tiba dalam hidup ini, termasuk juga dalam mengikuti Tuhan. Kalau saudara bisa lihat ada orang, wih enak banget ya diberkati Tuhan, pelayanannya luar biasa. Tanya dia berapa banyak dia menampu. Supaya Tuhan mengubah hidup kita yang harus kita lakukan, dengarkan suaranya yang memanggil mari. Kalau Tuhan bersuara mari, kita bisa sebutkan itu firman. Karena firman itu adalah perkataan Tuhan. Jadi kalau saudara mau diubah Tuhan hidupnya, yang harus kita lakukan ialah memberi perhatian kepada suaranya atau kepada firmannya. Yesus katakan ikutlah aku. Jadi saudaraku Petrus, tadinya Petrus itu bukan orang yang terpelajar loh Bapak Ibu. Perhatikan, keduanya orang biasa yang tidak terpelajar terus. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Luar biasanya orang biasa tidak terpelajar, tapi membuat orang yang terpelajar terheran-heran. Kenapa bisa? Yesus mengubah hidup mereka. Yesus katakan, mari ikutlah aku. Jadi pengikutan kita akan membuat hidup kita berubah loh. Makanya ikut Tuhan itu harus selalu aktif. Jangan ikut Tuhan bulan ini, bulan depan tidak. Hanya mengaku Yesus Tuhan itu gampang. Tetapi panggilan kita bukan hanya mengaku Yesus Tuhan. Panggilan kita ialah mengikut Yesus. Yesus pernah ucapkan kalimat ini, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul selitnya, dan mengikut aku. Kalau benar orang itu mengikut Yesus, dia harus mulai berubah. Dari orang biasa, tidak terpelajar, tapi berubah membuat heran orang yang terpelajar. Petrus dan juga Andreas, tadinya orang yang tidak berani, tapi mereka berani bicara di hadapan orang-orang terpelajar sekalipun. Makanya, look it to me everybody, kalau engkau orang yang mengikut Kristus, jangan kau ragu bicara di hadapan profesor doktor sekalipun. Petrus sudah pernah lakukan itu. Mereka dikenal orang-orang yang tidak terpelajar, tapi berani bicara, dan mereka membuat terheran-heran. Orang-orang yang ada di sidang itu, kenapa hidupnya diubah Tuhan. Dan sesudah mereka menghelah perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Oh, mereka pun meninggalkan segala sesuatu. Wow, itu rahasianya. Kenapa Petrus yang tidak terpelajar, dapat membuat terheran-heran orang yang terpelajar. Karena apa? Petrus, Jakobus, rela meninggalkan segala sesuatu, demi untuk Yesus. Kalau engkau rela menukarkan segala hidup yang lama, kau tukarkan, kau tinggalkan, untuk mengikut Yesus, membangun hubungan dengan Tuhan. Kau rela tinggalkan kesibukanmu ke kenikmatan dunia, demi untuk melayani, demi untuk beribadah. Maka engkau akan melihat hidupmu diubah oleh Tuhan. Tuhan katakan, aku akan menjadikan engkau menjadi penjala manusia. Tuhan ubah. Jadi tidak ada yang tiba-tiba dalam hidup ini. Termasuk juga dalam mengikut Tuhan. Kalau saudara bisa lihat ada orang, wih, enak banget ya, diberkati Tuhan, pelayanannya luar biasa. Tanya dia, berapa banyak dia menabur. Semua hidup itu tabur tuai. Amen. Tabur tuai, apa yang kita tabur akan kita tiba. Saudaraku gak ada yang tiba-tiba. Makanya, rela gak meninggalkan segala sesuatu.